. Direkturat Reser Senarkoba Polda Lampung Gencar menggelar razia tempat hiburan malam di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung menjelang akhir dan awal tahun. Razia tersebut pada Sabtu, 19 November 2022, hingga Minggu, 20 November 2022, dini hari. Razia dilakukan di lima tempat hiburan malam yakni, pertama di Karaoke Javu yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Teluk Betung Utara, kedua di Karaoke Nyudwipa, ketiga di Karaoke Thanos keempat di Karaoke Tanaka & Lounge yang berlokasi di daerah Sukaraja, Teluk Betung Selatan, dan kelima di Cafe Soutbang yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Teluk Betung Selatan. Razia tersebut dilakukan dalam skala besar dengan melibatkan Propam, POM-AL, POM-ED, Provost Brigif, BPBD dan Pol PP. Adapun dalam Razia semalam dipimpin langsung oleh Kabak Bin Ops, ditres narkoba Pol Dalampung AKBP Riza Pahlevi didampingi Kasubdit, dua narkoba AKBP Sastra Budi dan didampingi puluhan petugas gabungan. Hasil dari Razia semalam diketahui tidak ada yang kedapatan membawa narkoba maupun mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan pemeriksaan tes urin. Teknis dalam Razia narkoba tersebut yakni pengunjung tempat hiburan malam akan dilakukan tes urin di tempat. Selain itu, dilakukan juga penggeledahan dan pemeriksaan identitas, khusus wanita akan dilakukan oleh polwan. Wadir res narkoba Polda Lampung menegaskan kegiatan Razia di tempat hiburan malam tersebut akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2022. Sementara, terdapat seorang anggota polisi yang berdinas di salah satu polsek di Bandar Lampung berinisial Aibda NS terjaring Razia tim gabungan dari Ditres Narkoba Polda Lampung bersama Propam di tempat hiburan malam pada Sabtu, 19 November 2022, sekitar pukul 23.30 malam. Di atas siapa ya? Di atas siapa ya? Meski hasil pemeriksaan urin negatif, anggota polri tersebut tetap dibawa oleh anggota Propam guna pemeriksaan lebih lanjut di Bit Propam Polda Lampung. Pada saat melakukan Razia di karaoke Thanos, petugas pun memeriksa satu persatu identitas di setiap ruangan serta dilakukan tes urin, hasilnya negatif semua. Di lokasi tersebut, Aibda NS diamankan petugas, karena kedapatan tengah asik berkaraoke di dalam rum bersama wanita pemandu lagu. Kemudian Aibda NS dibawa oleh Propam guna pemeriksaan lebih lanjut. Wadir Resnarkoba Polda Lampung, AKBPF X Winardi mengatakan, belum mendapat laporan mengenai adanya anggota polisi yang diamankan oleh Propam pada giat Razia tempat hiburan semalam. Kabit Propam Polda Lampung Kombes Pol M. Sharhan belum bisa dikonfirmasi dan dimintai keterangan mengenai tindak lanjut adanya anggota polisi yang diamankan di tempat hiburan malam pada Minggu, 20 November 2022, dini hari. Sebelumnya pada Senin, 14 November 2022 lalu, ditres narkoba merazia enam tempat hiburan malam yang berada di wilayah Antasari dan Teluk Betung Selatan. Hasilnya dua orang kedapatan positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin dan menyita ratusan botol minuman keras tanpa izin. Dari Andrius Martogi, Bandar Lampung, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!